Warga Indonesia bahagia Selamat berjumpa dalam serial inspirasi parenting mendidik generasi milenial dengan bijak Nah, anak saya pertama namanya Natania Christie saat ini 26 tahun belum menikah Tapi dia sudah menjadi konsultan di lembaga yang namanya Trend Watching Kantor pusatnya ada di Belanda, kantor cabang London dan dia memegang kantor cabang di Singapura sebagai Head Global Asia Dia berceramah mengenai bisnis milenial, trend milenial ke Sydney, ke New York, ke Austin, ke Texas, ke Norwegia, ke Shanghai, ke Thailand Ya, ke lain dunia berceramah Dan teman saya yang mengerti prestasi anak kami ini, Pak itu anehnya hebat banget Dia bisa jadi pembicara di kelas dunia bersama para CEO top di muka bumi ini Dan dia paling muda kalau dalam jajaran pembicara Gimana itu didiknya, Pak? Nah, begini ya Ini kita berbagi kehidupan Anak saya pada waktu dia kecil, dia itu sebenarnya pemalu Karena waktu kami tes temperamen dasar, dia melankolik Itu dia makanya, tapi dia perfeksionis Nah, melankolik kan perfeksionis, lembut, santun Dia mengejar target, dia dapat ranking Tapi dia tidak suka tampil Bahkan, bahkan tidak pandai bergaul Sampai istri saya itu membantu dia bergaul mencarikan teman Dan dia tidak punya banyak teman Temannya dua, Lisa dan Lira Itu kakak adik, jadi temannya satu keluarga sebenarnya Tetangga Itu istri saya yang mendorong dia bergaul Lalu saya mendorong dia punya keberanian tampil di depan Kemana saya pergi bercerama Saya saksikan mengenai anak saya yang ranking Tak suruh maju ke depan, kesaksian sebentar Pulang-pulang-pulang cerama Dia pasti akan mengomel di jalan atau mengeluh di rumah Papa ini, aku tidak suka bicara, suruh bicara Papa ini, oh aku lagi tidak suka tampil, suruh tampil Tapi walaupun dia ngomel-ngomel, dia mau lagi Kenapa? Saya iming-imingin, saya kasihi dia Kalau maju ke depan, 100 ribu Maju ke depan, 500 ribu Pokoknya hadiahnya dinaikkan Sampai sambil ngomel-ngomel Dia maju ke depan terus Lama-lama tidak ngomel lagi Nah, ketika dia menjadi pembicara di kelas dunia ini Suatu ketika dia pernah berkata kepada saya Dan kebetulan masih ada dokumen video Waktu dia maju ke depan kesaksian Pak, aku makasih ya, Pak ya, Papa Melatih aku keberanian berbicara yang itu sebenarnya bukan aku banget Bukan sesuatu yang ada di dalam diriku Tapi bisa dikembangkan Nah, saudara Kalau bermain musik itu bisa DNA Sesuatu yang di dalam dirinya karena orang tuanya kakeknya bisa musik Tapi kalau tidak punya DNA, maka bisa membangun sinapsis Yaitu neuron satu disambung dengan neuron yang lain Lewat apa? Lewat latihan, terus-menerus, konsisten dengan senang hati Dimotivasi, didorong, sampai menikmati Ketika dia menemukan kesenangan Maka itu menjadi suatu fungsi baru Yang walaupun sebenarnya bukan aku banget Tapi menjadi bisa Karena latihan yang terus-menerus Karena itu orang tua punya tugas Pertama menemukan keunikan si anak Supaya minat bakat talentanya dieksplor Lalu dengan minat bakat talenta kemampuan tadi Bisa ditambahkan sebenarnya Kalau bisa menjadi motivator yang baik Mendorong anaknya untuk latihan Sehingga suatu saat nanti Anak yang sepertinya menderita waktu dilatih Ngomel waktu dilatih Suatu saat mereka akan bersyukur Dengan semua yang kita lakukan Sebagai orang tua Tidak mudah menjadi orang tua Bijak di era milenial ini Tetapi kalau kita mau belajar Kita mau mengasih sungguh-sungguh anak kita Kita bergaul dengan Tuhan Kita punya kasih yang cukup Kesabaran yang cukup Ketabahan yang cukup Maka saya percaya Kita pasti bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi Menjadi orang tua yang lebih baik lagi Dengan cara melatih kelemahan anak Jadi kalau anak punya kecenderungan perilaku Dan kecenderungan perilaku itu ada positifnya Ada negatifnya Anak melankolik positifnya dia rajin Dia teliti Dia cermat Dia tegun Tapi negatifnya apa? Dia pemalu Dia tidak berani tampil Nah yang positifnya dipuji Tapi yang negatifnya jangan disalahkan Tapi dilatih Dosa boleh disalahkan Tapi kecenderungan perilaku Tidak untuk disalahkan Tapi dilatih Dengan memberikan motivasi Memberikan keyakinan Memberikan dorongan Dan dengan kata-kata positif Maka pasti Anak akan bertumbuh Menjadi anak yang lebih baik Lebih baik lagi Dan bahkan menjadi anak yang luar biasa Salam bahagia Luar biasa Warga Indonesia Bahagia Terima kasih telah menonton!